Pembarisahusai nonton konser tiga anggota keluarga yang mengendarai satu unit motor terjun bebas ke dalam jurang sekitar 100 meter di situ Bondo, Jawa Tibur. Para korban kecelakaan tugal ini adalah pasangan suami istri beserta anaknya yang masih berusia 8 tahun. Polisi dibantu warga berjibaku mengevakuasi korban pengendara motor yang jatuh ke dalam jurang di kawasan objek wisata Plaza Rengganis, Desa Baderan, Sumber Malang, Situ Bondo, Jawa Timur. Motor yang dikendarai oleh ayah, ibu dan anak berusia 8 tahun ini tiba-tiba oleng dan masuk ke dalam jurang. Sang anak ditemukan di dalam jurang terjauh dari jalan kini dalam keadaan buka di kepala. Sang ibu ditemukan tersangkut pohon di jurang dalam keadaan patah tulang. Sementara sang ayah yang mengemudi motor berada lebih jauh ke dalam jurang sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam evakuasi. Diduga kecelakaan akibat rem sepeda motor metik yang dikunakan kurang berfungsi dengan baik karena jalan menurun sehingga korban tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Itu metik kan, remnya kurang maka. Itu kan sama anak, sama istri, sama-sama enggak. Mungkin kurang remnya aja yang kurang makan. Sehingga jatuh ke jurangnya. Busorangnya kurang pengalaman medan. Ketiga korban yang pada saat kejadian baru saja kembali dari menonton konser musik harus berakhir dengan kehilangan satu anggota keluarga mereka, yakni sang ayah yang meninggal dunia usai dibawa ke puskus mas terdegak. Dari situ Bondo, Rizky Amirul Ahmad, INews memberitakan.